Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, anak-anak hebat Semoga kalian dalam keadaan sehat dan gembira selalu Terima kasih kalian sudah mengikuti channel Matematika Pintar Semoga bermanfaat Sebelum kita mulai, kita membaca sholat dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad Ini mengenai faktorisasi prima Ada dua contoh Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari 80 Yang kedua, tentukan faktorisasi prima dari 150 Kita menggunakan cara pohon faktor Dibagi dua, dapat 40 Dibagi dua, dapat 20 Bagi dua, dapat 10 Bagi dua, dapat 5 Angka yang terakhir sudah menunjukkan bilangan prima Jadi ini sudah selesai Cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan tabel Bilangan pembagi Bilangan yang dimaksud yaitu 80 80 dibagi dua, dapat 40 40 dibagi dua, dapat 20 20 dibagi dua, dapat 10 10 bagi dua, dapat 5 5 dibagi 5, dapat 1 Kalau menggunakan tabel Bilangan yang terakhir harus satu Ya, diingat itu ya Nah, maka faktorisasi prima Dari 80 adalah dua, 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 lima Ya, duanya sebanyak 4 kali Ya, kali 5 Maka ini dua pangkat 4 kali 5 Ya, sama Ya, bisa dipahami ya Atau kalian kalau tidak mau ribet Ya, menggunakan ponfaktor atau tabel ya Bisa dengan menggunakan cara yang lain Ya, yaitu Ya, 80 itu berapa kali berapa Misalnya, 8 kali 10 Ya, kan 8 Ya, itu 2 Kali 2 Kali 2 Ya, kan 10 Yaitu 2 kali 5 Nah Kamu hitung duanya ada berapa 1, 2, 3, 4 Berarti 2 pangkat 4 Kali 5 Sama, kan? Terserah kamu Mau memakai cara yang mana Ya Ya Keputusan ada di tangan kalian Ya Yang penting kalian Paham Yang nomor 2 Yaitu 150 Ya Ya Karena Saya anggap kalian itu sudah paham Ini Coba kita pakai cara Ini 150 Bagi 2 bisa atau tidak? Tidak bisa Dibagi 3 Bisa Dapat berapa? 50 50 Dibagi 2 Bisa Yaitu dapat 25 25 Bagi 2 Tidak bisa Bagi 3 Tidak bisa Dibagi Li 5 Ya 5 dapat Li 5 Ya Ternyata Bilangan yang paling bawah Sudah merupakan bilangan prima Jadi sudah selesai Maka Faktorisasi Prima Dari 150 Adalah 3 Kali 2 Kali 5 Kali Li 5 3 Kali 2 5 Ada 2 Sehingga 5 Pangkat 2 Kalau mau diurutkan Seperti ini 2 dulu Kali 3 Kali 5 Pangkat 2 Boleh Jadi ini Dengan ini Itu Hasilnya sama Ya Atau Kalian bisa Menggunakan Cara yang lain Dari 150 Jadi 150 Adalah 150 Itu Bisa diperoleh Dari 15 Kali 10 Ya 15 Itu Adalah 3 Kali 5 Ya kan Sedangkan 10 2 Kali 5 Ya Hasilnya Langsung Diurutkan Saja Ya Yaitu Ini 2 Kali 3 Kali 5 Ada 2 Sehingga 5 Pangkat 2 Atau 5 Kuadrat Coba Kalian Bandingkan Hasilnya Sama Atau Tidak Ya Ternyata Hasilnya Sama Ya Nah Dari Beberapa Cara Ini Kalian Bisa Mengerjakan Dengan Memilih Cara Yang Termudah Ya Semoga Bermanfaat Dapat Dipahami Dan Diterima Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima